burung apa ya cabak apa-apa ya kabur bos tuh burungnya tuh bos tuh kabur lagi bos kabur halo bosku ketemu lagi dengan pacar jubil jangan lupa like subscribe di channel pacar jubil disini halo bosku jumpa maning karo pajar jubil bos saya malam ini bos rencana mau ngobrol kepiting bos mudah mudahan malam ini ngobrol kepitingnya diberi keselamatan dan diberi hasil oh iya bos di kampungku saat ini bos lagi ada rob besar bos biasanya kalau ada rob besar itu kepiting monster yang bersembunyi di lubang pada keluar biasanya mudah mudahan sih malam ini kita bisa memperoleh kepiting bos yang besar-besar tuh oke minta doanya bos ya kita kita mau cari kepiting bos oke ya 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 minta ya ya yuk aja diganggu anak putu pari makat waras balik waras yuk puyut anak putu nah itu bos ada belangkas kok bisa naik ke atas ya kita ambil bos itu gendong-gendongan gendongan bos tuh gendong-gendongan bos miminya gendong-gendongan dua ekor ini bos lagi kawin ya udah kita lepas lagi lah biarkan biarkan hidup bos ada burung bos ada telurnya bos ada telurnya coba kita dekati bos ya ada telurnya tuh tuh telurnya tuh disamping burungnya tuh bos tuh disamping burungnya ada telurnya burung apa ya tuh telurnya bos telurnya kelihatan dua kecil-kecil cuma burung apa ya matanya merah kita lihat bos ya cuma burungnya itu kayak rumputan kayak berkamuplase burung apa ya cabak apa-apa ya kabur bos tuh burungnya tuh bos tuh kabur lagi bos kabur 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 bos kita lihat bos telurnya ada berapa ya ini bos telurnya tuh telurnya bos burung apa ya tuh telurnya kayak telur burung burung puyuh tapi bukan burung puyuh burung cabak mungkin ya tuh telurnya ada dua biarkan enam aja bos lah disini biar menetas tapi itu bertelurnya kok di tepi jalannya enggak itu enggak kelihatan sama orang soalnya burungnya menyerupai sama itu sama rumputan kering bisa berkamuplase lah jadi enggak kelihatan sama orang saat orang lewat lalu lalang tuh cuma tuh dua telurnya oke bos kita tinggal bos biarkan telur burung tersebut menetas bos ada ikan bujar bos buh bos ikan bujar itu bos ikan bujarnya kita rilis kembali bos ya kita rilis kembali kebitingnya mana ya bos bos buyut buka-buka anak kebiting monster air tambaknya lagi besar bos soalnya itu rob disini air robnya lumayan jadi tambak pada penuh kalau tambaknya airnya penuh itu sulit bos sulit untuk mencari kebiting soalnya kalau ada kebiting menepi juga gak terlalu jelas karena airnya tuh ya mudah-mudahan nanti bisa memperoleh hasil bos ya minta doanya bos buyut 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 pada ini makanya ngobrol kebiting enggak along enggak ada hasilnya lah enggak kebiting monster ini bos ada kebiting cuma kecil ini bos kebitingnya tuh tuh kebitingnya bos kecil bos mau dibawa atau dilempar lagi ya udah lah bawa aja lah buat lauk anak di rumah lumayan bos itu bos hasilnya tuh kebitingnya kecil lumayan lah buat lauk anak oh nah anak kebiting monster kita sudah muter-muter nah tapi alhamdulillah bos dapat satu kebiting kecil dapat ikan ikan mujar cuman ikan mujarnya saya lempar kembali saya release lah dan itu bos yang yang menajubkan itu waktu saya berjalan tuh bos ada burung bos di tepi jalan tuh burung burung apa tadi tuh kalau enggak salah burung cabak atau burung apa pokoknya burung lah dan di samping burungnya bos ada telurnya dua rupanya burung burung itu bos kalau bertelur itu itu di itu maksudnya enggak bikin sarang atau apa pokoknya di tanah lah telurnya dua kemungkinan burung itu mau ngeram bos cuman waktu itu saya kasihan jadi enggak saya tangkap bos kalau aturan saya enggak kasihan kalau ada niat saya bawa saya bisa bawa bisa kena itu burung makanya saya enggak begitu serius lah nangkapnya dan burung tersebut Alhamdulillah bisa lari bos oke bos kita malam ini rencana mau pulang bos karena waktunya sudah menjelang makan sahur bos jadi kita rencana mau pulang jadi mohon maaf lah kalau seumpamanya video ini kurang apik atau kurang bagus dan enggak bisa saya enggak bisa memperoleh kepiting yang di harapkan saya minta maaf yang sebesar-besarnya pokoknya saya sudah berusaha bos sudah berusaha maksimal untuk mendapatkan buruan tapi ya mau gimana lagi mungkin sudah belum saatnya atau belum berjakinya lah sudah jadi suratan yang di atas malam hari ini kita enggak memperoleh hasil yaudah saya terima bos dan sebelum saya pulang saya bersapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap tonton terus video Pajar Juber yang belum subscribe silahkan subscribe oke bos kita mau pulang bos selamat menikmati